Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu, goreng tempenya lima ya. Ya, sebentar ya Bu. Sebentar. Bu, teh manis satu. Ya, sebentar Bang. Ini tehnya Bang ya. Ya, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Aku, aku pengen. Para jamaah sekalian, sesungguhnya harta dan segala yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan Allah semata. Jadi, suatu waktu kita harus ikhlas memberikan sebagian harta kita untuk orang lain karena itu akan lebih berkah dan berarti. Sebagaimana yang diterangkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 3. Anda mau? Ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Pasti. Jangan Bang. Saya lagi nggak bawa uang. Nggak apa-apa. Saya ngasihnya ikhlas kok. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Terus aja, Mickey. Terus, terus. Iya, iya. Iya, iya, iya. Sebentar ya. Tidak ada. Ya, iya. Kan itu ada Mickey-nya. Udah nungguin, Tia, udah dari tadi. Minjem sebentar. Oh, sini, sini. Aku cari nonton saya nggak nunggu. Sini. Pasin aja. Kurang bagus. Kurang bagus. Itu bagus. Minya nggak demen. Demenan ini. Bagus, Mickey tadi. Iya, suka gitu. Minjem sebentar aja. Pelit. Sebentar aja. Ibu. 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 Apa sih? Ini atuh, Bu. Itu lagi nonton kartu. Malah diganti samanya. Senyanya ada-ada aja deh. Maaf, iya, Nya. Si Tio lagi nonton film kartun. Boleh kan dipinjemnya, ya? Sebentar doang. Ya, ini juga nggak lama. Soalnya ini, sinetron ini. Kesayangan nyanyanya. Yang main aja. Yang Trapolta. Tuh, lihat, Su. Aduh, Nya. Jum Trapolta itu bukan bintang sinetron. Tapi bintang Hollywood. Aduh, Nya. Kasian dong si Tio. Dia kepengen nonton film kartun. Udah dari siadik siang dia kepengen nonton. Nya, Nya. Nya, kalau mau nonton film kartun, sampe-same aja sama Tio. Nya, Nya, Nya. Nya, Nya. Bu, tuh, pulang aja. Nya, Nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa sih, Nya? Cemberut aja. Kayak dong petanggung bulan. Senyum dong, senyum. Senyum itu ibadah. Senyum, senyum lagi, An. Ya, sobat, mana tahu. Kalau nyala di jengkel, sobat kan baru pulang dagang. Emang kenapa sih? Tahu enggak, gue tadi ini nonton. Nonton TV. Lagi asik-asik nonton TV. Eh, sama, sama si Tio. TV-nya diganti sama film Mickey Mouse. Enggak sebel, gue. Ya udah, Nya, nonton aja Mickey Mouse. Emang kenapa? Lu gila juga, lu ya. Lu pikir gue yang anak TK, apa? Lu jangan ketawa, lu cengatengir. Orang, kalau udah tua, kelakuannya ya kembali ke anak TK. Nya kan nonton TV di tempat orang. Ya ikutin apa yang dia nonton. Itu kan TV dia, bukan TV kita. Makanya juga, dari dulu gue udah bilang, Lu beli TV buat gue, supaya gue anteng nonton TV-nya di rumah. Gitu. Ya gampang. Mau kapan? Besok? Seminggu lagi? Atau sebulan lagi? Yang penting kan ada duitnya. Eh, emangnya? Itu duit bisa bekokok. Kalau lu niat mau ngebeliin gue, lu beliin dong TV. Biar gue juga tenang antonya di rumah. Oh, jangan lu janji-janji melulu. Ya nanti. Tergantung yang atas tuh. Kalau yang atas udah nurunin rejeki, pasti kita beli TV. Yang penting sekarang, nyak sabar. Banyak doa. Allah maha mengabulkan tuh. Ah, itu kan gue yang ngajarin lu. Tahu nggak? Dulu gue pernah ngajarin lu. Rejeki, jodoh, maut. Itu Allah yang punya puasa. Apa yang kita minta, Allah selalu mengabulkan. Dulu kan begitu yang gue ajarin sama lu. Eh, sekarang lu ajarin gue begitu. Ada selalu gak mau beliin aja. Nggak beli duit udah, nggak apa-apa. Ya, itu kan waktunya masih sadar. Sekarang kan kelakuannya jeplok. Eh, begini. Dasar lu malas ngambilin gue TV. Bukannya malas, loh. Nggak denger sih. Ah, dapat gue kalau nonton di mana-mana. Nggak tahu pokoknya. Nggak tahu, tenang gue. Kesel gue kalau belum dibeli TV. Komel terus. Bape masih baru nih kayaknya. Eh, anak Bape kerjaannya tidur mulu nih. Masa? Tadi, tadi abis kemudian PR, Be. Terus? Terus, keburen. PRnya ada kelar? Belum. Kan tadi Riris bilang ketiduran. Ya udah, gak apa-apa. Riris mesti dibayar ruang sekolah. Soalnya Riris mau tes. Kalau yang Tiga belum-belum dibayar, Riris gak boleh ikut tes. Ya udah, tenang aja. Yang duluan kan satu tahun, Bape bisa bayar. Masa yang tiga bulan gak aku bayar? Tenang aja ya. Ntar Bape usahain. Eh, lu juga mesti mikirin dong. Berusaha buat beli TV. Supaya gue gak nonton kemana-mana, ke tetangga-tetangga. Ya udah, mulai sekarang. Nya gak usah nonton TV lagi ke tetangga. Kalau begitu, lu mau beliin Nya, nya TV ya? Aduh, alhamdulillah. Nya doain lu, biar banyak rezekinya. Aduh, kapan tuh? Ya enggak, Nya. Maksud somat, Nya gak usah nonton TV lagi ke tetangga. Dan gak usah nonton TV dah. Kan ada radio tuh. Dengerin aja radio. Yaudah deh. Babi mau sholat dulu ya. Dari sudah sholat dulu. Hah? Ya, kita sholat ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Assalamualaikum. Ya Allah, anak-anak jangan larut. Loh, sampai ada yang jatuh. Eh, anak-anak ini mushollah. Ingat, ini tempat ibadah. Ayo duduk ya. 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 Anak-anak kalau dibilang ini buat nika mau menurut sih. Ayo duduk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo duduk ya. Ayo duduk ya. Kayaknya tadi ada yang lari-larian nih. Kan Ustadz Atika udah kasih tau. Kalau di mushollah jangan lari-larian. Jangan bercanda. Ini tempat ibadah. Sekarang Ustadz tanya. Siapa yang memulai dan siapa yang paling bandel? Ngaku. Ya udah. Ya udah. Nek. Mau kemana sih? Kayaknya buru-buru banget. Pasti saatnya gak kucu deh. Gue mau nonton TV. Ceritanya bagus. Tadi gue udah dibilangin. Maka juga takut ketinggalan. Takut tutupan pintu lagi ya. Nek. Jangan tinggalan riris dong. Riris takut nih. Daripada nonton TV di tetangga. Mendingan. Nenek ngaji aja. Kan dapet pahala. Gue gak mau di sini. Di rumah aja empat gue. Gue pengen bergaul. Gue pengen jadi anak gaul. Supaya jangan ketinggalan info. Tau gak. Di rumah aja empat. Nek. Apa sih? Nek. Kata Babe. Semua yang kita miliki itu. Harus disyukuri. Jangan ngeliat ke orang lain terus. Nanti. Kita jadi purkurang. Terus. Terus. Kan lu sama sama mbak Belu. Hmm. Kalo ngeliat gue kerjanya niramain. Asal ngeliat gue niramain. Gak boleh gak liat mata gue. Niramain. Terus. Eh. Samanya lu. Eh. Udah lah. Gue mau pergi aja lah. Puyung lah gue. Nek. Mau lagi sih ah. Kalo kepala nenek Puyung. Pusing. Yaudah. Di rumah aja. Dia ngasih nonton TV di tetangga. Nanti berantem lagi loh. Lu. Lu kebanyakan ngomong lu. Hah. Emang gue nyat. Inilah. Inilah. Lalu gue kayak pelet juga. Dah. 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 overwhelm none. Come home on not. All 44. 荒iale. irgendwo Nih, sebelum pergi, ya laki dulu ya. Udah selamat? Atau gak kesiakan sholat suhu ini, Be? Kalau sholat suhu jam segini, rezekinya keburu dipatok ayam. Terus sholat apa? Kalau kita sering sholat duha, insya Allah, rezeki kita bakal lancar. Amin. Besok Riris juga mau ikutan sholat duha. Bagus kok gitu. Tapi ingat, sholat wajibnya jangan suka bolong-bolong. Apa? Sholat duha, rezekinya dipatok ayam. Nih, lihat tuh, tetangga-tetangga semua, teman-teman. Semua udah pada ganti tipi yang gede-gede. Malah beli apa tuh? Yang PCD apa? Di CD apa? Gak tau lah. Yang ada pake piringan diputar-putar itu. Ya, yang namanya rejeki, kita gak tau kapan datengnya. Kita sebagai manusia yang penting usaha. Tuhan yang nentuin. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Sayang anak. Sayang anak, bu. Ayo, bu, sayang anak, bu. Bu, sayang anak, bu. Bu. Eh, eh, nyak. Apapahan sih? Aduh sebentar doang Nyetel itu gosip-gosip artis Kesayangan gue Eh, nyak denger ya Ayah itu lagi nonton berita Pesawat jatoh Malah ngeganti saluran lagi Sini deh, sini deh Sini deh nyarap Iya, sebentar doang Aduh, cuma sebentar lagi nilainya Eh, rasanya amat sih Rasanya pelit Begitu aja juga Kan bosan tuh Berita-beritanya yang seri-seri melulu Riris, riris Nenek kamu kok begitu sih Suka maksa Tuh kan Sombongnya jadi Anaknya sama-maknya samanya Itu dong kayak Bu Miming Bu Miming begini Udah kaya Dia pingin juga gede Gak sombong Siapa aja yang mau nonton boleh Udah Mendingan gue nonton Di calon besan gue Yaudah, sana Nyak denger-nyak denger Teman Eh, Neng Sinta Aduh, rajin amat Pagi-pagi udah ngeguntingin rumput Siang, pergi kerja Aduh, siapa yang gak bahagia Punya mantu Neng Sinta Nyak, bisa aja nih Ngomong-ngomong Jadi ikut Arisan gak, Nyak? Ya ikut dong Eh, mulanya bulan depan ya Pokoknya kalau nanti Keluar Arisannya Nenek mau Beli TV Lebihnya buat ngelamar Neng Sinta Eh, Nyak Arisan satu setengah juta Mana cukup buat ngelamar Sinta Kurang dong, Nyak Aduh, si Man bercanda Tapi kalau buat ngelamar Neng Sinta Kan, Nyak Nyak juga punya persiapan Bapaknya somat Ya, ada ninggalin tanah Tanahnya? Berapa luas? Ya, ada kira-kira setengah hektare sih Rencananya mau dijual Ya, buat perkawinannya Neng Sinta Kalau begitu Boleh gak saya nonton TV Udah di setel dong Saya nonton dulu deh ya Di dalam ya Ya Sin, kerjain aja si nyak teot itu Dia tuh ngotot banget sih Pengen kamu jadi menantunya Nenek kayak gini tuh Mesti dikerjain Lagian beli TV aja Gak mampu mau gaya-gaya ngelamar aku Siapa mau sama si somat Udah jelek miskin lagi Mama juga gak tega Ngapasin kamu jadi menantunya Tapi Kerja aja Sayang anak-anakku Sayang anak-anakku Sayang anak-anakku Sayang anak-anakku Sayang anak-anakku 5 ribu Ada mau yang ini Kasih ya Kasih bang Ya sama-sama Ya Allah Berikanlah hamba rajadki ya Allah Untuk membayar uang sekolah Anak hamba ya Allah Alhamdulillah Lihat deh Si somatnya Rajen ya bu Saya tuh kasihan bu Sama dia Semenjak istrinya meninggal dunia Sama tuh kerjanya Cuma ngurusin masjid Ngurusin nyaknya yang bawel Ngurusin siriris Terus ngajar-ngaji anak-anak deh Sepertinya Udah gak ada gairah lagi ya bu Untuk menikah lagi Ibu Kenapa kasihan Dia kan melakukan itu Dengan bangat dan ikhlas Sebagai kepala rumah tangga Dia harus bertanggung jawab Kepada ibu dan anaknya Si somatnya somat itu Bukannya lugu Tapi dia menjalan hidup ini Dengan jujur Ikhlas Dan apa adanya Susah lugu Mencari suami seperti dia Bener-bener tuh ibu Kalau nanti nih Anak ayah Silina gede Ayah bakal cariin Suami tuh kayak si somat Biar miskin Tapi tuh gak pernah capek Itiar ke jalan Allah Kan harta itu Kagak bakal dibawa mati kan ibu-ibu ya Bener sih Inget gak apa kata tadi Pak Ustadz di pengajian Apa sih Pak? Cari suami yang bisa ngejadiin istrinya Itu jadi istri solehah Supaya nantinya Kita bisa ketemu lagi di surga Kayak gitu kata Pak Ustadz kan? Oh iya gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana mau kemana nih ibu-ibu? Dari pengajian Bang Somat Dari rumah Bu Aji Eh Bang Somat Kapan mau nikah lagi? Biar istrinya ikut-ikut pengajian sama kita Iya kan ibu-ibu? Bener tuh Bang Somat Iya Bang Somat Iya Bang Somat Kan Bang Somat udah dudak lama Kok kuat sih? Ya Insya Allah Kalau Allah udah ngasih juga jodohnya Pasti saya nikah Amin Ya doain aja Yaudah kalau gitu saya mau jalan dulu Iya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo iya Chris Lagi kangen ya sama emak? Iya Be Mungkin Sekarang emak udah bahagia di sisi Allah Insya Allah Insya Allah ya Emak udah bahagia di sisi Allah Emak kamu itu orang yang berhati mulia Dia gak pernah bentak-bentak babe Sering berseduka Tak perintah Allah Kamu kalau sudah besar Seperti mak ya Be Be Babi kenapa sih Selalu sabar sama inyak Padahal kan inyak Galak sama babi Suka bentak-bentak babe Ngomong asal sama babe Chris Chris Seperti apapun orang tua kita Kita harus berbakti sama dia Ya Kan ingat Sorga itu Di bawah telapak kaki ibu Nah Babi kan punya nyak Berarti Sorga babe Ada di bawah telapak kakinya Makanya babe Aduh sayang sama inyak Ya Assalamualaikum 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 Tika Ini bang Atika bikinin gule Buat abang Buat riris Buat nyak juga Tika Aduh Bawa apa itu Gulenya Aduh Ini pasti daging ya Aduh udah lama Nyak gak makan daging Kebeneran banget ini Aduh Wangi banget Siapa yang masak Atika Aduh Pinter Pinter masak Aduh Eh Tika Nyak mau tanya ya Kan Tika Amas omas juga Ngajarin gaji Ya kan Nah Artinya kan ngeles Itu namanya ya Suka minta bayaran gak Apaan sih nyak Enggak nyak Kita mah ngajarnya ikhlas Enggak ngarepin apa-apa Kecuali ridho Allah Ridho Allah itu Itu kan membuat di akhirat Kalau ini mah kan Kamu ini kan pakai tenaga Ini sama somat Seharusnya Minta bayaran Semua orang juga Kalau ngeles Semua dibayar Udah 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 nyak Udah nih Somat mau Komusola dulu Ya Tika terima kasih ya Gulenya Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah yuk kita jelaskan aja yuk Ayo Ya Allah Amba pengen banget Beliin TV buat punya Apa mungkin ya Allah Amba gak punya duit Ya Allah Berikan ngedaya buat punya Agar punya bisa tambah Ngadapin cobaan ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustadz Apa kabar? Baik Pak Soma Ada yang sedang dipikirkan ya Pak Soma Ya Ya entah Pak Ustadz Saya nih lagi bingung Minyak saya tiap hari Ngerengek terus Minta dibelin TV Allah itu maha mengabulkan Pak Soma Di saat kita sedih Tugas kita sebagai manusia Hanyalah tawakal pada cobaannya Yang penting Kita jangan pernah berhenti berikhtiar Di jalan yang diridoinya Pak Soma Iya Kalau semua itu sudah kita lakukan Kita tinggal pasrahkan pada kendaknya Itu ya Atau mungkin selama ini Pak Soma tawakalnya kurang barangkali Atau kurang ikhlas Dan banyak mengeluh Iya Pak Soma Mungkin juga kali Pak Ustadz Iman seseorang itu Kadang-kadang memang suka naik turun Pak Soma Jangankan kita Para sahabat Rasulullah saja suka begitu Tapi bukan berarti Kita diperkenankan untuk meratapi kesedihan Karena dalam setiap cobaan Tidak hanya terkandung peringatan Tapi juga berkah dari Allah Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama Pak Soma Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Sama-sama Pak Soma Ini kan udah mau maghrib Gua juga tau Kalo mau maghrib Gak dibilangin juga gue tau Lagian Hei Ntar lagi Kira-kira 10 menit lagi Ada film bagus Film favorit gua Kan gua kalo ketinggalan rugi Ntar kalo udah 10 menit Gua pulang lagi kesini Masih ada waktu buat sholat maghrib Lebih bagus kalo sholat dulunya Nonton itu kan bisa jadi candu Rangkapnya setan Coba tuh denger Surat Al-Khawzar Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat yang tak terkira Maka Dirikanlah sholat Hanya demi namanya Elu Si Somat Si Riris Samanya Dukang ceramah Nyeramain gua Gua diseramain lu Bosan gua diseramain lu Untung aja Si Sinta yang jadi bakal matu gue Emang Mbak B sama Mbak Sinta Mau kawin Itu urusan gue Eh nanti lu bakal punya ibu si Sinta Lu bisa Musih bisa merayu dia Musih baik sama dia Dia tuh orang pinter Kerjanya aja di kantor Pendidikannya aja tinggi Enggak kayak Mbak B Lo kerjanya Kelemar 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 aja Kerjanya paling ya Ya ngajar-ngaji Agak ada duitnya Coba nih Kalau Si Sinta Semua Serba Bisa Makanya kalau cari Bini Cari orangnya Semuanya Serba Bisa Serba Bisa Lu bisa hidup Emang Mbak Sinta mau Ika sama Mbak B Ya Itu urusan gue Urusan gue Cuma gue minta Lu tau diri Lu mesti baik sama si Sinta Lu bisa merayu dia Lu sayang deh Amat dia Dia supaya dia sayang sama lu Jadi lu kalau sekolah juga Dia yang bayarin Apa-apa dia yang bayarin Aduh bahagia deh Hidup lu Lu udah dah Jangan banyak ngomong lah Lu mau pergi Atau telatan lagi Pelungnya Terawet Kemarin oke ya bos ya Iya Cukri Eh Cukri Aduh Gue cari-cariin loh Cepet Nih Nya mau pinjem duit Nya serius nih Yaduh iya serius Tapi Mana surat tanahnya Cuma gampang Minta aja mesti somat Emangnya Nya perlu berapa duitnya Cuman 500 ribu Bos Kasih aja deh bos Beres Nih Tapi ingatnya Dua harinya harus kembalikan Ya cuma gampang dah Lu tagih aja mesti somat Terima kasih banyak nih ya Iya 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 Terima kasih banyak ya Abang Abang Sendirian aja Tamanin dong Tiap hari kerjanya Gonta-ganti lakit terus Kayak perempuan murahan aja Amit Amit Iya Gitu aja sihnya tergila-gila Gimana sihnya itu ya Mana pantas dia dijodohin sama si somat yang alim Mending sama si Atika Udah cantik Udah cantik Soleha lagi Iya kan Iya bener Udah yuk bu Pusing ngeliat orang kayak gitu Bismillahirrahmanirrahim Tiktik Orang-orang kampung pada ngomongin kamu Bener kamu demen sama si Duda itu Maksudnya bang somat bu Iya siapa lagi kalau bukan dia Ingat nak Dia itu kan udah Duda Memangnya kenapa kalau Duda bu Duda itu kan hanya status di dunia Di mata Allah semua manusia sama aja bu Yang membedakan cuma akhlaknya Lagian kan jodoh itu udah ada yang ngatur bu Allah yang ngatur Iya tapi kan masih banyak penjaga yang suka sama kamu Misalnya si Roy Jadi kenapa kamu mesti milih sama si Duda itu Bu Bagi Atika Laki-laki itu yang penting Bisa jadi imam bagi keluarga Sakinah Mawadah dan Warohma Apa ibu mau Atika kawin sama perjaga Tapi terus menderita Emangnya si somat itu Bisa dijamin Bisa-bisa membahagiaan kamu Kalau kamu nanti jadi istri dia Ya bukan gitu Tapi maksudnya Tapi kenapa Jangan bilang kamu tuh Duda kesensem Sama si tukang mainan itu Iya Ayo ibu Bang somat kan udah punya cowok istri Hah Yang bener Tik Siapa Nyak Ngapain sih udah malem Masih beresin baju aja Gue tau deh Lu udah mulain rayuan gomba juga lu Lu lagi boke Gak punya duit Ya enggak nyak Kata Riris Oh dia udah ngomong ya sama lu ya Iya Memang Nyak mau ngejodohin lu Ambil si Sinta Nyak kok ada-ada aja sih nyak Katanya waktu modern Nggak mau ketinggalan info Kok masih kayak datu Maringgi Nah dia juga menerisintah sama Aos ya sama Soma Siapa bilang Udah Urusan ini biar nyak yang ngurusin Jadi Nyak mau maksa Sinta Kawin sama Soma Nggak perlu maksa Nih kita ini Musik pinter ngerayu si Sinta Yang penting tuh ibunya Kalau kita udah bisa ngerayu ibunya Nah udah beres ya Soma masih nggak ngerti maksudnya gimana sih Lu mana pernah ngerti Bebel lu mah Apa yang ngerti sih Udahlah urusan ini semua urusan Selain aja sama gua Nih Umpa sama mancing Mancing tuh Mesti pake umpan Nih Nyak Nyak kan mau beli TV Duitnya mana Riris Minta duit bayaran Duitnya mana Apa lagi ini Udah gini aja Biar deh Nyak yang ngalah Yang penting Lu beliin baju Buat Sinta Atau beli pisah Lagian duitnya dari mana Gampang Pinjem aja Atau juragan Sukri Ehh Minjem duit Atau juragan Sukri Nyak kan tau Di area antenir Kalau kita nggak bisa bayar hutang Bisa diambel nih rumah kita Nih Yaudah Ntau gua ada deh Yang urusin tuh Gua yang minjem dah Urusannya bayarin semuanya lah Susah Jangan jodoh-jodoh Terima kasih Jangan jodoh Sayang anak Sayang anak Sayang anak Kalian bermain dengan riang gembira Menjodjodan Main ayun-ayunan Semuanya Riang gembira Riang gembira Nah terus kamu nih Kamu Terus bermain ayun-ayunan Beberapa detik kemudian Kamu ngelirik ke sini Nah Dia kan megang mainan Nah terus kamu rebut Kamu ke sini Adek Pilih mainan Ayo pak Silahkan silahkan Pilih yang Oh Sayang anak Sayang anak Murah 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 Pak Sayang anak pak Adek mau? Mau Yaudah pilih Tapi saya nggak punya duitnya Yaudah gratis Ayo pilih Ayo pilih Ayo pilih Kasih gratis Tahu aja lu yang mahal Nih Tulus kamer Loh Ini properti mainannya mana nih Hei Hei Dek Aduh Dek Ini propertinya mana Hari ini kita ini syuting Tukang mainan jadi konglomerat Gimana sih lu kok Nggak ada propertinya Maaf bos Bagian propertinya lupa beli mainan bos Haduh Lupa gimana sih lu Lu bacana aska nggak sih Hah Iya bos Sekarang Gua kasih waktu satu jam Untuk nyari properti itu Eh Sampai cepat Lu mobil-mobilan boneka apa aja Iya ya bos Iya pak Aduh Alhamdulillah Untung ada abang Bang Bisa minta tolong nggak abang Tolong apa ya Kita kan lagi syuting bang Kita kebetulan butuh itu mainan abang Buat properti bang Iya bang ya Tolongin ya bang ya Diborong aja semua Cuma 300 ribu Alah bang Kita perlunya cuma 2 jam kok bang Ya Dipinjem aja bang Ada uang sewanya kok bang Ya bang ya Iya deh Iya ya Anak-anak Pengajiannya ibu tutup sekarang ya Nanti besok kita terusin lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hah Bang Makasih ya bang ya sudah ditolongin Cuma Saya minta abang sabar sedikit lagi bang Soalnya Shootingnya agak molar Pemainnya banyak yang baru bang Ya bang ya sabar ya bang ya Tapi kan saya harus ngajar ngaji nih Iya bang Saya ngerti bang Tapi abang juga bisa bantu saya sekalin lagi aja bang ya Sutradara saya galak bang Bisa-bisa saya dipecat bang Abang tega saya dipecat bang Ya enggak Tapi kan saya harus ngajar ngaji nih Ya bang ya Tolong bang Ya Pokoknya abang kalau perlu-perlu makan minum Tinggal minta aja bang Disini udah disediain bang Ya bang ya Tolong ya bang ya Orang mau ngajar ngaji Kawarin makan Apa bagusnya kali Sepak bola Bola satu aja direbutin Kali yang pernah gak mampu aja berbola Nek Nenek pasti ribut lagi di sementetangga Masya Allah Nek Gue gak ribut banget tetangga Ya siapa yang ribut Dia yang ribut Bukan Nenek Nonton bola melulu Bola lagi Bola lagi Bola lagi Kan bosen Bola melulu Nek Mbak Beko belum pulang ya Riz jadi cemas Riz takut ada apa-apa sama Mbak Be Lalu Mbak Be lo itu lagi ngelembur Lagi nyari duit Udah jangan dipikir-pikirin lah Lalu anak kecil mikirin Banyak yang dipikirin Yang kecil-kecil juga lo Eh iya Gue mau ke rumahnya Sinta Ya Bukannya mikirin Mbak Be yang belum pulang Malah mikirin orang lain Dia bukan orang lain lagi Dia itu udah jadi keluarga kita Itu calon ibu lo Bagaimana orang lain sih Duit dari mana Nek Boleh minjam dari juratan Sukri Buat beli bajunya Sinta Cucunya aja Belum bayar uang sekolah Malah menghamburkan uang ke orang lain Aduh celewat lo Kebanyakan ngomong lo Dasar kecil-kecil nyinyir lo Bodo amat Mbak Bang 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 Udah kelar ya? Alhamdulillah Dagangan saya mana? Saya mau pulang Gini bang Ada yang mesti saya jelasin Tadi kebetulan ada adegan yang belum keambil Karena udah kemaleman bang Terus Jadi sekarang abang pulang dulu ya Besok pagi kesini lagi Ambil dagangan abang Sekaligus ambil uang sewanya Ya bang ya Pokoknya saya jamin bang Barang dagangan abang gak hilang deh Ya Tolong bang ya Itu kenapa gak ngomong dari tadi Saya kan bisa pulang duluan Iya bang Maaf ya bang ya Biasanya juga syuting gak seperti ini bang Lancar-lancar aja bang Maaf ya bang ya Ya udah sepulang duluan ya Makasih bang Iya Udah bang Nah Kebetulan Pak Sukri Mau kemana ini? Gue lagi nyari lo Nyari saya Ada yang saya bisa bantu? Eh kemarin nyak lo pinjem duit Tapi gak buat surat jaminannya Sekarang gue mau nagi sama lo Bayar Kalau gak surat tanah lo mana? Nyak saya minjem duit Buat apaan ya? Mana gue tahu Nyak lo duitnya buat apa? Emang berapa jumlahnya? Nyak lo tuh pinjem 500 ribu Jaminannya surat tanah Masa sih Minjem duit 500 ribu Jaminannya surat tanah? Gak ada yang gratis di dunia ini Gak ada Gue gak pernah maksa nyuruh orang Minjem duit sama gue Soalnya Nyak lo sendiri yang datang ke rumah gue Sesuai perjanjian Kau disetujui Kalau gak mau Gak masalah Tapi Salamin menyak lo Nyak lo harus bayar hutang tepat waktu Sekalian bunganya Pak Sukri Kita bikin perjanjian ulang pak 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 Eh Ya Allah Rabbul Izzati Jodoh dan maut Hanya engkau yang tahu Dan engkau yang menentukan Maka Jangan biarkan rasa cinta kasih ini ada Hanya karena nafsu Tapi jadikan rasa sayang hamba Kepada Bang Somat Hanya semata karenamu Ya Allah Assalamualaikum Babi 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 kenapa Nek Babi pulang Sobat Lo kenapa Lagang-lagang juga lo berantem segala Kalau lo berantem Mana bisa dapat duit Nah jangan gitu dong ambil babi Babi kan bagi sakit Kalau Nyak gak minjem duit sama Sukri Somat gak bakal ngerti begini Kenapa sih Nyak minjem duit sama Sukri Gak berunding dulu sama Somat Kan gua udah bilang sama elu Elunya nyuekin gua Lagi sakit-sakit juga Ngajak berantem lagi Udah-udah lu isi lah Terje lah Pemain yang kemarin kita casting Jadi tukang jualan mainan Mana? Dia Dia sakit Bang Sakit jantungnya kumat Katanya Subutari masuk rumah sakit Aduh Masalah lagi nih Terus gimana? Berarti scene kemarin yang kita ambil itu Harus diulang dengan pemain yang baru lagi Pemainnya udah siap belum? Hah? Belum kan? Gimana sih lo? Pokoknya gua gak mau tau Sekarang juga lo cepet cari pemain pengantinya Nih Yang wajahnya memelas dan desok banget Ngerti lo? Saya main cocok Bang Gak mungkin kita kasih mendadak Gua gak mau tau Pokoknya lo harus cari Hah? Dan lo ingat Lo jangan sampe pake kru dari kita Soalnya lo tau gak? Pimpro itu kompennya sama gue Marah-marahnya sama gue Lo mau kalo kru kita main Terus gak dibayar Lo mau? Hah? Gak mau kan? Yaudah cepet cari Baik Bang Saya akan cari pengantinya Bos Gimana kalo abang tukang mainan Bos Kita casting aja Bos Iya Bang Aduh Pusing gue Yaudah gue ngomong tau Lo berdua cepet tes dia Cepet Udah cepetan Cepetan lah Aduh ada aja nih Akhirnya ketemu lagi Bang Bang Sengaja saya cari-cari abang nih Bang Mau minta tolong lagi Bang Mau minta tolong apa lagi sih? Hah? Dagangan saya mau dikontak Sampai setahun Udah mendingan beli aja semua Borongin Bukan Bang Sekarang saya minta tolong Abang main sinetron Bang Gampang kok Bang actingnya Hari-hari seperti abang jualan gini Cuma bedanya Abang masuk kamera Bang Di depan kamera actingnya ya Bang ya Ya Bang ya Jadi pemain sinetron Saya bukan Rano Karno Mas Ntar sinetronnya Cuman laku di pasar burung lagi Ih tolong lah Bang Ini skenario-nya Abang baca Abang ngayatin Tarikot syuting sana Ya Bang ya Mau Bang? Iya Bang Ya Abang pelajarin dulu Nanti kalau Abang gak bisa Saya ajarin Bang actingnya Bang Ya Bang ya? Iya Bang Iya Bang ya? Masa Bang Ya Allah Emang bener nih jalanmu ya Allah Masa sih Saya jadi bintang sinetron Kiari Wibowo Kenapa kamu melihat saya? Kamu tidak mengerti? Aku telah lama menumumu Dan kamu cuma duduk termangu di situ Saya bensi kamu Ayo Bang Roti anti di sini Bang Iya 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 Assalamualaikum Riz Waalaikumsalam Kamu kenapa? Kok mukanya sedih banget? Mbak Birris lagi sakit Iya Bang pulang Masa Allah Mudah-mudahan Bang Somat gak apa-apa ya Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Apa bener ini rumahnya Bang Somat? Iya bener Ada apa Pak? Tadi Bang Somat Ikut main sinetron Sinetron Bami ikut main sinetron Cuma begini Mbak Gak tahu Bang Somat mungkin karena baru Atau mungkin lagi kurang sehat Bang Somatnya mendadak demam Panasnya tinggi Sekarang lagi dirawat di rumah sakit Mbak Di rumah sakit Udah tenang Riz Mbak Mending sekarang Langsung saya antar ke rumah sakit yuk Riz kita sekarang ke rumah sakit aja ya Si adik Jangan nangis ya Mudah-mudahan Bapak gak apa-apa Mbak B Mbak B Riz Riz Mbak Bapak kenapa? Bapak sakit apa? Mbak Bapak gak sakit nak Mbak Bapak cuman kecakiaan Kamu jangan khawatir ya Mbak maaf Saya tidak tahu kalau suami Mbak sedang sakit Tapi jangan khawatir Tapi jangan khawatir Semua biaya rumah sakit pasti kami tanggung Suami Somat Kenapa lu Sakit HP? Katanya lu main sinetron ya? Kenapa lu ngomong main sinetron gak bilang-bilang sama gue? Coba kan lu bilang Karena maknya kan diajarin actingnya Jadi ibu Ibunya Pak Somat? Iya Waduh Bu Pak Somat itu actingnya luar biasa Bagus Sangat alami Bahkan kalau dia sering berlatih Saya yakin siapa tahu dia bisa seperti Mat Solar Tuh Apa saya bilang Somat ini sekarang udah jadi bintang senetron Hebat Iya makanya Pak Somat Ibu Dan Mbak Juga adik ya Juga semuanya Kalau begitu kami permisi dulu Insya Allah besok kami kembali lagi Terima kasih Pak ya Iya Pak Somat Cepat sembuh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Biar sembuh Bang Iya terima kasih Adik ya Tika pamit dulu ya Tika Kok buru-buru sih Pulangnya nanti aja barangnya sama Riris Ya Iya Kak Nanti aja pulangnya Barang Riris sama Nenek Biarin aja Berangkali dia di rumah ada urusan Biar dia pulang duluan deh Bang Cepat sembuh ya Nanti kalau udah sembuh kan bisa ngajar-ngaji lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Juga udah bersyukur Producers udah mau bayarin rumah sakit Yang penting mereka mau bayar itu sewa mainan Bang Ini Sinta bawain Buat abang jeruk sama anggur Dimakan ya bang Biar cepat sembuh Terima kasih ya Neng Sinta Iya si abang kok saya dipanggil Neng Panggil aja Sinta lagi Sinta lagi Terima kasih. Terima kasih, dokter. Dokter Riris, hari ini nggak sekolah? Babe baru keluar dari rumah sakit udah pelupa. Ini kan sehari minggu, Be. Masya Allah, Babe lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Gimana, Bang? Udah sehat betul? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Neng. Dua hari dirawat, berasa dua tahun. Ini, Bang. Ini langsung aja. Saya sama teman saya ini kebetulan keamanatan dari Pak Sutradara sama teman-teman. Untuk menyampaikan ini, Bang. Uang Rp500.000 boleh biaya sewa alat mainan Abang kemarin yang buat syuting. Sama kumpulan dari teman-teman kru. Biar Abang cepat sehat lagi. Terima kasih. Kok banyak banget sih? Nggak seberapa, Bang. Yang penting mudah-mudahan manfaat, Bang. Iya, Bang. Dan ini uang Rp200.000. Honor Abang sebagai Pemisnetron. Aduh, aduh. Aduh, terima kasih banyak. Uang ini akan saya mempaatkan dengan baik sekali. Iya? Terima kasih lagi, terima kasih, ya. Ngeliat emak senang, saya juga ikut senang, Mak. Iya? Terus ini, selain itu ada lagi, Mak. Bang, kebetulan Bang Sutradaranya senang banget. Itu ngeliat acting si Abang. Katanya bagus. Jadi ada titipan, itu hadiah langsung dari Bang Sutradara. Titipan apa sih? Bentar, sebentar. Woi! Bang, cepetan! Ini titipan, Mak. Titipan! 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 Kita punya titipan! 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 Subhanallah, walhamdulillah, walailaha, illallah, wallahu akbar. Bis, bener kan? Rejeki itu goib. Semata-mata hanya Allah yang tahu. Buktinya, kita punya tipi. Nggak perlu pakai ikut arisan dulu. Udah gitu, nggak kreditan lagi. Iya, Be. Doa-doa kita akhirnya tergabul, ya. Iya, tapi kita harus ingat. Kita nggak boleh terlena amain nikmat yang diberikan oleh Allah ini. Siapa tahu nikmat yang diberikan Nick semata-mata cuma ujian. Nah, kalau kita nggak tahu ujiannya, sewaktu-waktu bisa diambil lagi. Iya. Rilis ingat, Be. Ya. Nyak. Apa sih? Maghrib udah hampir habis tuh. Sholat dulu sana. Udah, lu duluan aja deh. Ini nggak lagi serius banget. Ini lagi lucunya. Tuh, tuh, kan? Somat udah sholat. Rilis juga udah sholat. Tinggal nyak yang belum. Kapan lagi yang lu ah sholat? Bentar, bentar, bentar. Nek, kalau iklan, Nek sholat aja dulu. Oh, tuh, iklan dah tuh. Oh, iklan juga bagus tuh. Rame. Yaudah, Rilis. Belajar dulu ah. Jangan nonton TV melulu, ya. Tidur di kamar, Cono. Tersakit lagi? Ya, berapa sih? Dari pagi, ya? Baru jam dua. Hansip juga baru lewat. Ya, jam dua lu bangunin gue mau ngapain lagi, ya ah? Orang ngantuk-ngantuk begini, ya ah. Ya, mau tajut. Pakai nanya lagi. Halah, tajutnya lu duluan aja dah. Ntar gue belakangan. Nya. Semat mau ngomong nih. Mau ngapa lagi sih? Ah, kokannya besok pagi aja ngomongnya. Iya justru kalau pagi-pagi Soma takut Nyak belum bangun lagi Nih nyak Soma mau beli gerobak kecil Pilih gerobak? Buat apa? Kan lu Dagangnya dipikul Pakai gerobak segala sih Iya justru entuh Nah kemarin-kemarin kan Kalau jualan mainan nih Modalnya cuman kepercayaan Soma ngambil barang ke orang Kalau udah laku somat storin Nah ini mumpung ada modal Honor main sinetron kemarin tuh Ya somat Mau ningkatin Jualan barang-barang kelontong Iya Kan gua ada rencana Mau beli baju baru Duitnya gua mau pake buat itu Beli damis Buat nanti Gua udah janji Udah janji Amma ibu Miming Amma Sinta Mau jalan-jalan Kan itu buat modal Buat bayar mobil Segala macem Masya Allahnya Modal cuman segitu kok Diambur-amburin Buat hal-hal yang gak penting Ya gak penting buat elu Buat gua kan penting Lu gimana sih Kadangnya lu Menyenangin orang tua Sayang sama orang tua Pokoknya Makina Apa aja Kalo nanti ini Mau Lu pokoknya Udah melukulok Amat lukun Sekarang aja lu Mau diambil lagi Bisnya Apa aja Kelotongan lagi Ayo dong Sin Cepetan Siam tuh lama amat sih Mama Sinta cantik juga Siapa juga yang untung Ya ampun Iya tapi nenek pelot Itu sama ibu yang Menyumafik Itu udah lama Nungguin dari tadi Ya biarin aja Dia-dia Kita-gia kita Sewet kamu aja Bukan ah Nyak Kalo mandang orang itu Jangan liat dari mukanya aja Buktinya Si Sinta Walaupun gunta ganti pacar Sampai sekarang Belum ada yang lamarnya Soalnya kan Si Sintanya Yang memang gak mau Dia maunya Amat si Syalmat Eh Nyak Nyaknya kagak tau aja sih Nyak Si Sinta itu Anu nyak Aduh Maaf ya Kelamaan nunggunya Ini si Sinta dadanya lama Aduh Yuk kita soping Soping Ayo 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 Diukur dulu Diukur dulu Diukur dulu Kalo nya pake itu tambah Awas mudanya Bagus ya Yang ini Yang ini Saya ambilkan yang di dalam Oh jangan Nyak demen yang ini Ya Oh iya Oh iya Langsung bawa Ini bagus gak Oh bagus Pantet Iya Tapi 200 ribunya Hah Boleh kan 200 ribu Oh iya Oh iya ambil aja Ambil aja Pokoknya Kalo seneng ambil aja Nyamat banget sih Makasih ya Iya Iya Ada duitnya kan nyak Oh iya Ada Masih banyak Jangan khawatir Masih banyak Boleh tak Iya Mbak Bungkus mbak A'udzubillahiminashsyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alif Alamin Zalikal kitabula Roibabihi udal lilmuttagin Sadaqallahul azim Nek Kemana sih Pergi kok gak bilang-bilang Habis belanja Belanja Selama banget Sekalian nemat Ih bukan begitu Tadi mau belanja di pasar sini Gak ada yang cocok Akhirnya gua pergi ke kota Udah Gak ubok-ubok lah Di pasar sana Di kota Akhirnya ketemu juga nih Cuman Duitnya abis Ya nanti buat piknik Malah kurang duitnya Eh Begini aja deh Mendingan Nanti Lu ikut cendetron lagi ya Iya Biar dapet banyak duit Pokoknya gua gak mau tahu dah Lu ikut cendetron Dapet duit banyak Udah Penuh Astaga Astaga Nyak Ngapain sih buru-buru Nyak Ada panggilan nyanyi dangdutan ya Nyak Mau dangdutan kek Mau enokan kek Emang gua pikirin Kayanya nih baju cocok untuk kita deh Nyak Iya Nyak Astaga radio Lu berani berapa Giga dehnya Enak aja Lu kira ini barang rongshokan apa Eh Bawanya sirik aja sih sama orang cakep Belum balap lu orang tua Oke Lu udah nyanyi Udah nyanyi Ga mau diseseng Ga usah dipikirin Ga usah beli baju banyak Kalau penuh beli lagi Usah capek Beli lagi Beli yang banyak Iya Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Saya sampai panglingnya Saya kira tadi siapa Bajunya bagus benernya Ini Ustadz Nyak kan pake Baju gamis baru ini Untuk mengeringati Hari Maulut ini Kan dapet pahali juga Ustadz Insya Allah dapet Tapi bonus pahala Bukan diukur dari baru Atau tidaknya baju seseorang Rasulullah tidak minta Dihormati dengan baju baru Beliau malah lebih senang Kalau kita memakai baju Yang bersih dan sopan Semuanya juga tahu Hidup Rasulullah Sangat sederhana Bahkan bajunya sendiri pun Satu dipakai Dan satu dijumur Tapi bukan berarti Rasulullah pelit Tidak Rasulullah mampu Tapi beliau tidak mau berlebihan Maaf Pak Ustadz Ya Bu Acara Maulid untuk anak-anak 15 menit lagi dimulai Oh iya Bu Nyak Bu Kita ke dalam dulu Acara Maulidnya sudah mau dimulai Iya iya Assalamualaikum 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 Ini Pak Ustadz Ini Pak Ustadz Ini Pak Ustadz Ini Pak Ustadz Di pengajian Di pengajian Ibu-ibu Abis Pada ngomongin Orang apa Orang apa Dia omongin Begini dia omongin Begitu dia omongin Jadi sebel Mending gak usah ikut-ikutan Dah udah Gak mau ikut ngaji Nyak Jadi orang jangan suka suhujun Buruk sangka Belum tentu orang-orang itu ngomongin nyak Ye Orang denger anak kupingnya sendiri Dia ngomongin nyak Udah lah pokoknya banyak Gak mau pergi lagi lah Udah ya Nyak mau pergi kedupan Kedupan? Iya Masya Allah Kan baru sudah habis mulidan Mau kedupan Yang benar aja sih nyak Emang kenapa? Orang lebaran aja Pada piknik kesana kesini Kesana kesini Emangnya Kalau mau lu Tidak boleh Piknik kedupan Yaudah-udah Nenek-nenek Kalau punya mau Kayak orang kebelet Udah sana pergi Nih Ntar gue akan pergi Nanti Kalau lu mau pergi Nih Pintu di kunci Ntar kuncinya Titipin Biasa Dia cepat hilang Biasa itu ya Eh Tapi jangan lupa Tipi kesayangan gue Jangan sampai hilang Kalau sampai hilang Gue gak mau tahu Gue ganti pokoknya Kalau mau pergi Pergi aja Nggak usah khawatirin Tipi Orang kalau mau pergi Doa dulu Sholat hajat dulu Minta keselamatan Kan gue udah dalmatik Nih mau naik mobil Apa kereta? Naik mobil Nah Kalau naik mobil Nih doanya nih Subhanallahzi Syahharalana Haza Wa makuna Lahu mukrinin Coba baca Ya kan lu udah talangin Yeay Gue mau udah baca dalam hati Ah baca bismillah aja udah Ya udah ya Ah udah kelamaan deh Gue pergi aja ya Dola ya Ntar gue telah latar ketinggalan Ya Udah ya Udah ya Udah ya Dulu mana Doa pake ditalangin Eh Eh Ah Itu sembuh Udah Baca Ibunya Ah Matu Ayah Batu 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 Tunggu semuanya Tunggu Wah Ayo 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 Bawa Ayo 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 Kok Sita mesra banget sama sopirnya tuh nyak Enggak apa-apa lu jangan sembarangan ngomong eh Eh Nyak, tuh liat aja pake gelet-geletan segalanya Demen kalinya sama sopirnya Eh lu mah macem-macem aja ngomongnya enggak-enggak aja Orang dia, si Sinta itu demen ya Sama anak gue Si Somat Nyak, mau nyak percaya Kalo si Sinta tuh seneng sama Somat Liat aja tuh lagunya Nyak Ya Allah tambah mesrahnya Ih, ya Allah Sinta Sampai kenetan gitunya Ini malu-maluin aja Mudah-mudahan bukan pertanda buruk Assalamualaikum Nasomat Nasomat Waalaikumsalam Eh, ibu, ada apa bu ya? Astagfirullahaladzim, Nasomat Rombongan piknik, bu meming kecelakaan Nyak sekarang ada di rumah sakit Ya Allah Ya Allah Kebetulan acara maulidnya juga sudah selesai, Pak Ada apa sih, Bang? Kok kayaknya ada yang penting ya? Mbak kecelakaan, Tik Sekarang ada di rumah sakit Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bede Udahlah Kamu ngantuk kan? Ya? Pulang ya? Ya udah Kamu pulang sama akak aja Kalau Pak Sombat nanti perlu apa-apa Jangan sungkan-sungkan minta bantuan sama saya Ya, Pak ya? Iya, terima kasih Ayo, Hatika Kita pulang dulu, Pak Sombat Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai 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 Ia, Loh Ia, Loh Ia, Loh Ya, kasih Oke 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 Bangun meu, Lucien Trish Tika 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 Si, Anima Oh Eh Eh Nya gimana? Alhamdulillah Nya udah ngelewatin masa-masa kritis Sekarang udah boleh ditengok Gimana dok? Mari saya antar Ayo Ayo Pasien masih belum sadar Jadi jangan menyentuh apapun dulu ya Biarkan dia istirahat Saya permisi Nya Selamat sama Riris masih membutuhkannya Masih sayang sama Nya Maafin suama sama Riris ya Kalau selama ini selalu bikin keserimnya Nek Maafin Riris juga ya Nek Riris masih membutuhkan Nenek Maafin Mere Kala Meri Ya, 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 ya. Sobatnya, biris, hati kesan. Sobatnya, biris, hati kesan. Sebelum, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki amal ibadahnya. Itu berarti Allah masih sayang semanya. Banyak orang yang dikenal Pak Somat. Alhamdulillah, mereka meninggal dalam keadaan khusmul khutimah. Baustan, nabalag dosa. Banalag dosa. Nabalag dosa. Nabalag dosa. Nabalag dosa. Nabalag dosa. Nabalag dosa sama adik. Nabalag dosa sama tetangga-tetangga. Kenapa anak yang sudah tua begini tidak bisa memberi contoh yang baik pada anak-anak? Nyesal. Nyesal. Kenapa di dalam bulan maulut? Nyesal. 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 Apakah Allah mau mengampuni dosa-dosa? Nyesal. Tentu sajanya Allah itu maha penampu. Asalkannya benar-benar mau bertobat. Yang penting sekarangnya kita harus hidup mencontoh Rasulullah. Jadi bukan hanya ritual ibadah atau ahlaknya saja Tapi semua aspek kehidupan kita harus mencontoh Rasulullah Karena beliau adalah manusia teragum yang diturunkan oleh Allah Untuk menjadi sebaik-baiknya telah dan bagi manusia Iya-iya Itulah hikmah acara maulid Jadi jangan cuma kita bisa ngerainnya saja Tapi maknanya sendiri kita tidak tahu Terima kasih Pak Ustaz Pak Ustaz Saya ingin mengucapkan terima kasih Tepat di bulan maulid ini, minyak lahir kembali Kembali kepada fitrahnya sebagai wanita yang solehat Dengan handi yang sugi dan bersih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih